Selamat datang di channel youtube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di dunia hewan, ada sekelompok yang memiliki ciri khas yang membuat mereka terkenal dengan gerakan yang lambat. Dari kura-kura yang perlahan berjalan di darat hingga slot yang sering tidur sepanjang hari, hewan-hewan ini menarik perhatian dengan kecepatan yang mereka tunjukkan. Koala Dengan kebiasaannya yang santai dan gerakan perlahan, juga menjadi salah satu hewan yang melembangkan ketenangan. Tidak ketinggalan landak, yang bergerak hati-hati dengan tubuh yang dilindungi oleh duri-duri tajam. Dalam kehidupan laut, gurita dan katak berekor panjang juga terkenal dengan gerakan lambat mereka. Meskipun mungkin tidak memikirkan mereka sebagai hewan yang cepat, mereka memiliki persona unik yang menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari keanekaragaman alam. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan yang dikenal karena gerakan atau tingkah laku yang lambat. Kura-kura Kura-kura terkenal karena gerakan perlahan dan cenderung bergerak dengan kecepatan yang rendah. Kura-kura memiliki beberapa faktor yang menyebabkan mereka bergerak dengan kecepatan yang lambat. Anatomi yang kaku, cangkang keras yang melindungi tubuh kura-kura juga membuat gerakan mereka terbatas. Cangkang ini terhubung dengan tulang belakang dan tulang rusuk kura-kura. Sehingga gerakan tulang belakang menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan gerakan kura-kura menjadi lebih lambat dibandingkan dengan hewan-hewan lain yang tidak memiliki cangkang seperti itu. Struktur anggota tubuh, kaki kura-kura biasanya pendek dan berbentuk seperti dayung. Dengan cakar yang kuat. Meskipun cakar tersebut memberikan stabilitas saat berjalan atau berenang, namun tidak memberikan kecepatan atau kemampuan untuk melompat atau berlari dengan cepat. Metabolisme rendah Kura-kura merupakan hewan yang memiliki metabolisme rendah. Ini berarti mereka membutuhkan sedikit energi untuk bertahan hidup dan aktivitas sehari-hari. Metabolisme rendah juga berkontribusi pada gerakan yang lambat karena kura-kura tidak membutuhkan kecepatan tinggi untuk mencari makan atau melarikan diri dari pemangsa. Adaptasi dengan lingkungan Kura-kura sering hidup di habitat yang beragam seperti air tawar, air asin, daratan, dan hutan. Kecepatan gerakan yang lambat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Di daratan Gerakan yang lambat membantu mereka menjaga keseimbangan saat berjalan di permukaan yang tidak rata atau berlumpur. Di dalam air, gerakan yang lambat memungkinkan mereka berenang dengan stabil dan efisien. Meskipun kura-kura bergerak dengan kecepatan yang lambat. Hal ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi mereka dalam lingkungan alaminya. Mereka cenderung menjadi hewan yang tenang, sabar, dan terampil dalam bertahan hidup dengan memanfaatkan keahlian mereka dalam mencari makan dan melindungi diri dari pemangsa. Slot, luak-slot merupakan hewan yang terkenal karena gerakan yang sangat lambat. Mereka sering tidur sepanjang hari dan bergerak dengan kecepatan yang sangat rendah saat mereka terjaga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan slot, luak, bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Metabolisme yang rendah Salah satu alasan utama slot bergerak lambat adalah metabolisme mereka yang sangat rendah. Slot memiliki pencernaan yang lambat dan makanan yang rendah nutrisinya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki energi yang terbatas untuk beraktifitas, termasuk gerakan. Struktur fisik yang unik Slot memiliki tubuh yang dirancang untuk kehidupan yang lambat. Kaki mereka panjang dan kuat, tetapi otot-otot mereka relatif lemah. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk bergerak secara cepat atau dengan kekuatan. Mereka juga memiliki cakar yang panjang dan melengkung, yang digunakan untuk menggantung di dahan pohon dan memanjat dengan kecepatan yang sangat lambat. Adaptasi hidup di atas pohon, slot adalah hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Gerakan lambat adalah strategi adaptasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan di atas pohon yang tidak stabil. Dengan bergerak perlahan, mereka dapat menjaga keseimbangan dan menghindari jatuh. Rendahnya kebutuhan energi, slot hidup dengan mengonsumsi daun pohon yang rendah nutrisinya. Daun tersebut sulit dicerna dan memberikan sedikit energi. Oleh karena itu, slot perlu menghemat energi dengan bergerak dengan kecepatan yang lambat dan tidur sepanjang hari. Meskipun bergerak lambat, slot adalah hewan yang sangat efisien dalam kehidupan mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka tidur atau makan di atas pohon, yang merupakan lingkungan yang membutuhkan kelincahan yang lebih rendah dibandingkan dengan bergerak di tanah. Gerakan yang lambat juga membantu mereka menghindari deteksi oleh pemangsa seperti karnivora dan burung pemangsa. Secara keseluruhan, gerakan lambat slot adalah adaptasi yang efektif untuk kehidupan mereka di atas pohon yang penuh dengan tantangan dan sumber daya yang terbatas. Koala Koala dikenal karena gerakan yang lambat dan cenderung tidur sepanjang hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon, makan daun eukaliptus yang memiliki kandungan nutrisi rendah. Koala adalah hewan yang dikenal dengan gerakan yang lambat. Dan ada beberapa alasan mengapa mereka berjalan dengan kecepatan yang rendah. Metabolisme yang lambat, koala memiliki metabolisme yang rendah. Makanan utama mereka adalah daun eukaliptus yang rendah kalori dan sulit dicerna. Akibatnya, mereka memiliki sedikit energi untuk digunakan dalam aktivitas fisik. Koala menggunakan strategi hemat energi dengan bergerak perlahan dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka beristirahat dan tidur. Adaptasi terhadap diet yang khusus, daun eukaliptus adalah makanan utama koala. Daun tersebut rendah nutrisi, dan koala harus mengonsumsi sejumlah besar daun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Proses mencerna dan mengekstraksi nutrisi dari daun ini membutuhkan waktu dan energi, sehingga koala cenderung bergerak perlahan untuk menghemat energi. Anatomi yang khusus, koala memiliki tubuh yang dirancang untuk hidup di atas pohon. Mereka memiliki lengan yang kuat dengan cakar yang tajam yang membantu mereka memanjat dan berpegangan pada cabang pohon. Meskipun memiliki anggota tubuh yang fleksibel, mereka tidak terlalu efisien dalam bergerak di darat. Kaki belakang mereka panjang dan kuat, tetapi koala lebih terampil dalam memanjat daripada berjalan. Karakteristik perilaku, koala adalah hewan yang terkenal dengan kebiasaan tidur yang lama, yaitu sekitar 18-20 jam sehari. Mereka lebih aktif pada malam hari dan cenderung tidur atau beristirahat sepanjang siang. Aktivitas yang rendah dan pola tidur yang panjang berkontribusi pada gerakan lambat mereka ketika mereka terjaga. Meskipun koala bergerak dengan kecepatan yang lambat. Mereka adalah hewan yang sangat efisien dalam mempertahankan energi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kehidupan pohon yang khas dan pola makan yang spesifik telah membentuk perilaku dan anatomi mereka. Gerakan lambat koala juga membantu mereka menghindari deteksi oleh pemangsa dan memastikan mereka tetap aman di lingkungan pohon yang rumit dan tidak stabil. Landak Landak adalah hewan yang bergerak dengan kecepatan yang lambat. Mereka memiliki tubuh yang dilindungi oleh duri-duri tajam yang membuat gerakan mereka terbatas dan berjalan dengan perlahan. Landak adalah hewan yang dikenal dengan gerakan yang lambat. Dan ada beberapa alasan mengapa mereka bergerak dengan kecepatan yang rendah. Anatomi dan morfologi Landak memiliki tubuh yang dilindungi oleh duri-duri tajam yang melapisi punggung dan sisi tubuh mereka. Duri-duri ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap pemangsa. Namun Juga membuat gerakan mereka terbatas dan lambat. Landak perlu berhati-hati saat bergerak untuk menghindari melukai diri sendiri dengan duri-duri mereka. Gerakan lambat membantu mereka menjaga keseimbangan dan menghindari cedera. Adaptasi terhadap lingkungan Landak biasanya hidup di lingkungan yang penuh dengan hambatan, seperti semak belukar dan hutan yang padat. Gerakan lambat membantu mereka bergerak dengan hati-hati di antara rintangan-rintangan tersebut tanpa terjebak atau melukai diri sendiri. Strategi pertahanan Selain duri-duri yang melindungi tubuh mereka, Landak juga menggunakan gerakan lambat sebagai strategi pertahanan. Ketika merasa terancam, mereka akan menggulungkan tubuh mereka menjadi bola dan menutupi duri-duri mereka. Dengan gerakan yang lambat, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan membuat pemangsa berpikir dua kali sebelum mencoba menyerang. Pola hidup dan kebiasaan makan, Landak adalah hewan nokturnal yang lebih aktif pada malam hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersembunyi di sarang atau di tempat perlindungan seperti semak belukar atau lubang. Mereka biasanya hanya bergerak saat mencari makan di malam hari. Oleh karena itu, gerakan lambat membantu mereka menghemat energi dan bergerak secara efisien saat mencari makan. Meskipun gerakan Landak tergolong lambat, hal itu sebenarnya merupakan keuntungan bagi mereka dalam lingkungan alaminya. Gerakan yang hati-hati dan perlahan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan yang penuh dengan hambatan dan memberikan perlindungan terhadap pemangsa. Katak berekor panjang Katak berekor panjang memiliki gerakan yang lambat dan berjalan dengan cara merangkak. Seringkali dengan tingkat kecepatan yang sangat rendah. Katak berekor panjang, juga dikenal sebagai salamander berekor panjang, adalah hewan amfibi yang dikenal dengan gerakan yang lambat, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bergerak dengan kecepatan yang rendah. Anatomi dan morfologi Katak berekor panjang memiliki tubuh yang panjang dan meruncing dengan kaki pendek. Bentuk tubuh ini tidak dirancang untuk gerakan yang cepat atau melompat jauh. Mereka lebih cocok untuk gerakan merangkak di tanah atau berjalan perlahan di bawah air. Tubuh mereka yang lunak dan licin juga dapat membuat gerakan mereka terbatas dan lambat. Lingkungan hidup Katak berekor panjang sebagian besar hidup di air tawar atau lingkungan lembab lainnya, seperti hutan, rawa-rawa, atau gua. Gerakan yang lambat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang seringkali berlumpur atau berair dengan daya cengkeram yang lemah. Gerakan perlahan memungkinkan mereka menjaga keseimbangan dan menghindari kehilangan energi atau cedera. Pola makan Katak berekor panjang umumnya adalah pemakan invertebrata kecil seperti serangga, cacing, dan krustasia. Mereka menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsanya. Gerakan yang lambat membantu mereka mengintai dan menangkap mangsa dengan akurasi yang tinggi. Gerakan yang terlalu cepat dapat mengganggu ketepatan dan keberhasilan mereka dalam memburu mangsa. Strategi pertahanan Katak berekor panjang dapat menggunakan gerakan lambat sebagai strategi pertahanan mereka. Beberapa spesies mungkin memiliki pola warna yang melambat untuk menyamarkan diri mereka dengan lingkungan sekitar. Gerakan yang lambat juga membantu mereka menghindari deteksi oleh pemangsa dan meminimalkan kemungkinan untuk menjadi mangsa. Meskipun katak berekor panjang bergerak dengan kecepatan yang lambat, mereka tetap efisien dalam lingkungan alaminya. Gerakan yang perlahan membantu mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan air tawar atau lembab yang kompleks. Hal ini memungkinkan mereka mencari makan, berkembang biak, dan bertahan hidup dengan efektif di habitat yang mereka huni. Gurita Gurita adalah hewan laut yang memiliki gerakan yang lambat. Mereka menggunakan tentakel mereka untuk bergerak di dasar laut dan seringkali bergerak dengan kecepatan yang rendah. Gurita adalah hewan laut yang dikenal dengan gerakan yang lambat, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bergerak dengan kecepatan yang rendah. Anatomi dan struktur tubuh Gurita memiliki tubuh lunak dan elastis dengan delapan lengan yang disebut tentakel. Gurita menggunakan tentakel ini untuk bergerak dan berenang di air. Meskipun tentakel mereka fleksibel, gerakan yang lambat memungkinkan mereka menjaga keseimbangan dan mengendalikan pergerakan mereka dengan lebih baik. Pola hidup dan strategi perburuan, Gurita biasanya adalah pemangsa yang cerdik dan cermat. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersembunyi di gua, celah batu, atau di dasar laut, menunggu kesempatan untuk menyerang mangsa mereka. Gerakan yang lambat membantu mereka tetap tidak terdeteksi oleh mangsa mereka dan memungkinkan mereka untuk mengintai dan mengelilingi dengan hati-hati sebelum melakukan serangan. Kecepatan hidup yang rendah Gurita memiliki kecepatan hidup yang rendah dibandingkan dengan ikan atau hewan laut lainnya. Metabolisme mereka cenderung lambat, sehingga mereka tidak memerlukan gerakan yang cepat untuk mempertahankan energi atau mencari makan. Mereka memiliki kecepatan berenang yang lebih rendah dan mengandalkan strategi perburuan yang cerdik daripada kecepatan untuk mendapatkan mangsa mereka. Kelebihan ukuran dan bobot, beberapa spesies Gurita dapat tumbuh hingga ukuran yang cukup besar dengan bobot yang signifikan. Hal ini dapat membuat gerakan mereka terbatas dan lambat, terutama di lingkungan yang padat atau sempit. Meskipun bergerak dengan kecepatan yang lambat, Gurita adalah hewan yang sangat efisien dalam lingkungan laut mereka. Gerakan perlahan membantu mereka menjaga keseimbangan. Menghindari deteksi oleh mangsa atau pemangsa, serta memastikan keberhasilan dalam perburuan. Gurita mengandalkan kecerdasan dan strategi perburuan yang cerdik untuk bertahan hidup dan mencari makan di perairan laut. Buaya, meskipun buaya dapat bergerak dengan cepat saat berburu atau saat terdesak, mereka juga memiliki gerakan yang lambat saat berjemur di tepi sungai atau di darat. Buaya adalah reptil yang bergerak dengan kecepatan yang lambat di darat. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan mereka. Anatomi dan morfologi Buaya memiliki tubuh yang panjang dan berat dengan kaki pendek yang diposisikan di samping tubuh mereka. Struktur tubuh ini tidak dirancang untuk bergerak dengan cepat di darat. Meskipun kaki mereka kuat dan dilengkapi dengan cakar yang tajam, buaya lebih terampil dalam berenang daripada bergerak di darat. Kaki pendek juga membatasi kemampuan mereka untuk berlari atau melompat dengan kecepatan tinggi. Adaptasi untuk kehidupan air, buaya adalah makhluk semiakwatik yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam air. Mereka memiliki tubuh yang aerodinamis dan ekor yang kuat yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat dan efisien ketika bergerak di darat. Kecepatan gerakan mereka terbatas karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur tubuh mereka untuk mendukung gerakan yang cepat di lingkungan darat. Pola hidup dan kebiasaan makan, buaya adalah pemangsa yang mengandalkan strategi perburuan yang cerdik dan mengintai mangsanya dari dalam air. Gerakan yang lambat di darat membantu mereka tetap tidak terdeteksi oleh mangsa mereka atau oleh hewan lain yang mungkin menjadi ancaman, buaya lebih efektif saat berburu dan mengejar mangsa di dalam air daripada di darat. Keamanan dan keseimbangan gerakan yang lambat membantu buaya menjaga keseimbangan dan stabilitas saat bergerak di darat. Dengan bergerak perlahan, mereka dapat menghindari jatuh atau tergelincir di permukaan yang tidak rata atau licin. Gerakan yang hati-hati juga membantu mereka menghemat energi dan menjaga suhu tubuh mereka dalam lingkungan yang terkadang panas dan penuh dengan hambatan, meskipun buaya bergerak dengan kecepatan yang lambat di darat. Mereka adalah predator yang sangat efektif dan berbahaya saat berada di air. Kecepatan mereka di dalam air jauh lebih mengesankan dan mereka dapat dengan cepat menyergap mangsa mereka dengan keahlian berenang mereka yang luar biasa. Ulat sutra Ulat sutra adalah larva dari kupu-kupu sutra yang dikenal karena gerakan yang lambat. Mereka merayap dengan perlahan saat mencari makanan. Ulat sutra atau ulat belatung sutra adalah tahap larva dalam siklus hidup kupu-kupu sutra. Mereka dikenal dengan gerakan yang lambat dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan mereka. Anatomi dan struktur tubuh. Ulat sutra memiliki tubuh lunak, panjang, dan silinder. Struktur tubuh ini tidak dirancang untuk gerakan yang cepat atau melompat. Ulat sutra berjalan dengan menggunakan gerakan peristaltik, yaitu dengan mengencangkan dan mengendurkan otot atau tubuh mereka secara berurutan. Gerakan ini memungkinkan mereka bergerak perlahan dan stabil, tetapi tidak untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Pola makan dan pencernaan, ulat sutra menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari dan memakan daun sebagai sumber makanan mereka. Makanan yang mereka konsumsi biasanya rendah nutrisi dan sulit dicerna, proses pencernaan yang lambat membutuhkan waktu, dan energi yang dihasilkan dari makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka daripada untuk gerakan yang cepat. Strategi pertahanan, ulat sutra umumnya menghindari ancaman dengan bergerak perlahan. Gerakan yang lambat membantu mereka menyamar dengan lingkungan sekitar dan menghindari deteksi oleh pemangsa atau predator potensial. Mereka mengandalkan penampilan dan pola warna tubuh mereka sebagai mekanisme pertahanan tambahan. Siklus pertumbuhan dan perubahan, ulat sutra mengalami beberapa tahap pergantian kulit saat mereka tumbuh dan berkembang. Setiap kali mereka mengalami pergantian kulit, mereka memasuki vas baru dalam pertumbuhan dan harus beradaptasi dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Gerakan yang lambat membantu mereka mengatur diri dan memperoleh keseimbangan saat tubuh mereka mengalami perubahan. Meskipun ulat sutra bergerak dengan kecepatan yang lambat, itu adalah strategi yang efektif dalam menjaga keamanan dan bertahan hidup. Gerakan perlahan memungkinkan mereka meminimalkan risiko terkena pemangsa dan memfokuskan energi mereka pada tugas utama, yaitu makan dan tumbuh selama tahap ulat sutra. Fokus utama mereka adalah berkembang biak dan menjadi pupa yang akan mengalami transformasi menjadi kupu-kupu dewasa. Perlu dicatat bahwa kecepatan gerakan hewan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu dalam alam yang penuh dengan keanekaragaman. Kita menemui hewan-hewan yang memiliki gerakan yang lambat, namun justru memiliki persona unik dan adaptasi yang mengagumkan, kura-kura dengan langkah perlahannya, slot yang santai, koala yang tenang, landak yang hati-hati, gurita yang cardik, ketak berekor panjang yang merangkak perlahan, buaya yang berjalan perlahan, dan ulat sutra yang bergerak dengan tenang, semuanya memiliki cara masing-masing untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, meskipun gerakan mereka mungkin tergolong lambat. Mereka telah menguasai seni efisensi dan keselarasan dengan alam sekitar mereka. Hewan-hewan ini mengingatkan kita akan keindahan alam dan keanekaragaman kehidupan yang ada di dalamnya. Memperlihatkan bahwa, kecepatan bukanlah segalanya, dan ada keelokan tersendiri dalam gerakan yang hati-hati dan perlahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.